Soal nomor 6, gelombang tali bergerak dengan persamaan, diketahui persamaan simpangan adalah Y sama dengan 0,8 sin 15 Pt dikurang 6,6 Px. Simpangan dan kecepatan gelombang tali pada jarak X sama dengan 125 cm dan selang waktu T adalah 0,6 sekon adalah berarti simpangan dan kecepatan ya, Y berarti ya yang ditanya. Ditanya itu adalah Y dan V. Simpangan dan kecepatan ya. Nah, untuk mencari simpangan, Y itu kan ini, ini tinggal kita masukkan aja nih, X sama Tnya kan, berarti 0,8 sin 15 P, Tnya 0,6 kan, dikurang 6,6 P, Xnya 125, oh iya dia dalam meter ya. Ini dalam meter juga ya, berarti ini kita ganti lah, ini jadikan ke meter, ini jadinya 1,25 meter, jadi 1,25 oke, berarti 0,8 sin, ini berapa nih dikaliin? 9 ya, 15 ya, 15 kali 0,6 adalah 9 P, dikurang 6,6 dikali 1,25, berarti 8,25 ya, berarti 0,8 sin 9,9 P kurang 8,25, itu adalah 0,75. P, P itu kan 180, berarti jadinya 0,8 sin 0,75 kali 180, berarti berapa? 0,75 kali 180, itu adalah 135 ya, 0,8 sin 135. Oke, cara mencarinya itu, mencari sin 135 itu adalah 0,8 sin, nah kita kurangin, 180 kurang 135, oke, jadinya 0,8 sin, 180 kurang 135 itu adalah, eh sorry, 135 itu adalah 45, oke. Oke, nah jadinya 0,8 sin 45 adalah setengah akar 2 ya, jadinya ini 0,4 akar 2, 0,4 akar 2 ya, oke. Nah terus, sekarang cari ini nya lagi nak, V nya ya, nah, berarti dapat kita Y nya 0,4, nah untuk mencari ini, apa namanya, yang B nya, kita buat disini aja ya, biar muat, kita batasi, oke. Nah, B nya, disini ya, B sama dengan, V nya adalah, A kali omega cos, ini ya, cos ini, ini, kita misalkan di theta, karena kita udah dapat nilainya adalah 45 kan, nah yaudah masukin aja, cos 45. Berarti, A itu kan 0,8, omega itu kita udah tau nih, yang ini kan, ini omega kan, berarti ini tadi berapa, 9P, cos 45 adalah setengah akar 2, berarti ini habis-habis, jadinya, berapa nih, eh, ya kan, cos 45 setengah akar 2 ini, berarti jadinya, eh, 0,8, 0,4, ya, 0,4, ya, 0,4, ya, 0,4, kali 9P, akar 2, ya kan, berarti jadinya, berapa, 9, 0,4, dikali 9, 3,6. Oh iya, ini ya, omega nya kok 9, itu kan yang dikali, dikali dengan T, kalau omega nya saja, pasti yang ini doang kan, yang ini doang nih, 15P aja, T nya gak masuk ya, jadinya disini 15, oke. Omega nya 15P, nah, ini kan dicoret jadinya 0,4, ini coret kan, jadinya 0,4, kali 15P akar 2, jadinya adalah 0,4 kali 15 itu 6P akar 2 meter per sekon, oke. Jadi, jawabannya adalah, setelahnya ada P nya ya, P nya kayaknya tinggal deh, jadi jawabannya 0,4, akar 2 sama 6P akar 2, berarti jawabannya B ya. 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 selamat menikmati